Bagaimana cara kita menjaganya agar tetap stabil imunitas tadi? Maka lihat saja bagaimana Allah berbicara tentang ini. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang ini semua. Salah satunya, biasa kalau saya lebih suka mentadaburi. Mentadaburi apa-apa yang Allah ciptakan. Mentadaburi melihat dengan mata hati kita, juga dengan mata kepala kita. Apa yang Allah ciptakan di atas bumi ini? Misalkan contoh pertanyaan begini. Antara misalkan ya, antara produk makanan yang berbasiskan hewan dengan produk makanan buat manusia yang berbasiskan pada non-hewan atau nabati. Kita lah di bumi ini kita akan bisa melihat bahwa jauh lebih banyak produk-produk makanan yang berbasiskan nabati daripada yang hewan. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk lebih banyak mengkonsumsi atau mendapatkan kata kalah produk-produk yang non-hewan atau nabati, sayur, buah-buahan, segala macem. Bukan kita tidak makan yang hewan, karena kita bukan vegetarian. Rasulullah tetap makan daging. Bukan itu maksudnya, tapi lebih banyak. Sehingga ini salah satu pesan yang biasanya saya sampaikan kepada ibu-ibu, para penguasa dapur, ya, adalah coba mulai diperbaiki isi dapurnya atau isi kulkasnya atau lemari esnya. Dengan cara apa? Ya, kalau biasa, kalau saya biasanya saya lebih banyak masukin kalau pas lagi belanja, gitu ya. Buah-buahan itu saya penuhin di situ, ya. Jadi anak-anak akan melihat kebiasaan-kebiasaan hidup sehat kita. Ya, itu salah satunya. Kemudian, apa lagi yang kita bisa lakukan, lalu sekalian? Kenalkan mereka dengan, apa tuh namanya ya, dengan tumbuhan-tumbuhan, ya. Anak saya tahu banget tuh, kalau kayak lagi batuk pilek, gitu kan, dia akan cari saya, terus bilang, ayah, mau minum herbal, gitu kan. Nih, herbal yang saya minumkan cuma sederhana aja sebenarnya. Ya, kadang-kadang cuma batu soda, ya, atau mungkin bubuk-bubuk rempah-rempah atau rimpang, saya campurkan madu, saya masukkan ke dalam mulutnya, terus dorong pakai air, gitu kan. Maksudnya disuruh dia minum habis itu. Hal-hal sederhana, ya. Sehingga nanti di rumah, ya, sekalian kalau kita bicara kesehatan raga, ini sebenarnya simpel. Tubuh kita tuh kalau dia diberikan makanan yang dia dibutuhkan, insya Allah dia akan melakukan kerjanya sendiri. Ibarat katanya mau mobil premium lah, gitu kan, premiumnya disuplai terus untuk bisa menggerakkan mesin, gitu kan, maka mobil tadi bisa jalan. Tubuh manusia juga sama. Tubuh manusia juga sama. Dia bisa melakukan kerjanya kalau bahan bakarnya disuplai. Nah, bahan bakar tubuh kita tuh apa? Ya, bahan bakar tubuh kita tuh kalau kita tarik-tarik lagi kita akan ketahuan atau mungkin kita akan mendapatkan kalimat atau kata asam amino. Kan gitu? Asam amino itu bahan bakar tubuh kita. Dari mana kita dapatkan asam amino? Ya, asam amino itu dari semua, ya, banyak produk-produk yang berbasiskan asam amino. Tapi yang paling, saya biasanya itu paling mudah kita ingat adalah madu dan kurma. Ya, madu dan kurma. Maka, maka, apa tuh namanya, madu dan kurma itu jangan pernah hilang atau jangan pernah tidak ada di rumah Anda. Ya, karena itu sebenarnya dia bukan cuma sekedar makanan, tapi dia juga bisa berperan sebagai obat sebenarnya. Ya, bisa berperan juga sebagai obat. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian apa lagi? Siapkan di rumah. Ya, kayak contoh mungkin salah satu yang saya biasa siapkan di rumah itu ada minyak zaitun, dalam bentuk kapsul, atau mungkin hab batu soda, ya. Cara, itu cara ihtiar kita. Pertanyaannya apakah itu akan menjamin seseorang atau kita di rumah itu terus-menerus sehat? Ya, jelas tidak lah. Karena memang kalau sudah takdirnya sakit, tetap sakit. Cuman, kata Umar, hidup kita tuh pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, bisa saja tetap kita kena sakit, tapi dengan ihtiar tersebut, ya, kita minta pada Allah gak ada jauhkan dari penyakit-penyakit yang bermaksa. Kayak sekarang gitu kan, salah satu yang saya kerjakan. Kalau mana mau contoh silahkan. Dan sudah pernah saya posting juga sebenarnya di IG, Instagram. Itu, apa namanya, memuatkan sistem imun. Jadi, kayak sekarang menghadapi COVID atau mungkin pandemi seperti sekarang ini, apa harus kita kerjakan? Itu dikuatkan sistem imun aja. Pertanyaannya, sistem imun kita itu dikuatkan gimana? Kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu di mana markasnya sistem imun kita. Oh, ternyata, by science ya, walau di ilmuwan-ilmuwan itu menyebutkan bahwa ternyata markasnya sistem imun kita itu ada pada perut atau pencernaan atau usus kita. 80-90 persen sel-sel imun kita dibuat di sana. Maka, beri mereka makanan. Ya, makanannya seperti apa? Ya, habbatus soda, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. Ya, makanya biasa kalau saya, apa tuh namanya, salah satu ihtiar saya yang saya kerjakan menghadapi keadaan seperti sekarang untuk lebih kuat imunnya, imun saya gitu kan. Ya, saya ambil air putih gitu, kemudian saya masukkan madu, lalu saya, apa tuh namanya, campurkan, eh bukan campurkan, tambahkan sedikit dengan probiotik ya, mungkin, apa tuh namanya, cairan-cairan probiotik tersebut. Seperti itu, lalu saya minum dengan habbatus soda. Jadi, habbatus soda mungkin 3 atau 5 kapsul saya minum pakai air tadi, ya. Nah, itu saya kerjakan juga buat anak-anak di rumah, ya, menghadapi keadaan seperti sekarang. Sehingga nanti apa? Karena ngerti bahwa konsep imunitas itu dibangunnya dari perut atau pencernaan, maka berilah mereka makanan, ya. Dan perut atau usus atau pencernaan kita itu emang ada makhluk-makhluk lain yang bersemayam dan hidup di sana, ya. Maka ketika mereka diberikan makanan, mereka akan powerful, luar biasa. Makanan mereka apa? Ya, makanan mereka itu, ya, kalau mungkin bahasa sederhananya itu, ya, prebiotik, ya, mungkin. Bahasa kita, ya, prebiotik. Makanan-makanan yang menjadi makanan buat makhluk-makhluk yang ada di sana. Prebiotik contohnya apa, ya? Sayuran, buah-buahan, ya, rempah, rimpang, ya, sebagian besar itu adalah prebiotik, ya. Sebagian besar adalah prebiotik. Maka, di saat wabah seperti sekarang ini, ya, sekalian, atau kalau kita mau bicara tentang kesehatan keluarga, maka sayuran, buah-buahan, ya, makanan-makanan seperti itu itu menjadi pilihan utama kita di keluarga. Jadi, kenalkan anak-anak dengan buah-buahan, kenalkan, apa, anggota keluarga dengan buah-buahan, sehingga nanti mereka tiap hari itu minta buah, ya, meminta buah-buahan kepada kita, itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, sekalian, kalau kita bicara tentang tadi, ya, menjaga kesehatan secara umum, maka kita perlu memberikan supply, supply lagi, ya, supply pasukan tambahan yang menguatkan sistem tubuh kita, yang kita kenal dengan tadi, probiotik. Tadi prebiotik, ini probiotik. Probiotik itu adalah makhluknya, ya, makhluknya. Jadi, subhanallah, ya, jadi kalau kita, ya, kita sudah memahami ini, maka sebenarnya gampang sekali sebenarnya, ya, nggak usah terlalu, apa, ya, panik. Saya pribadi, ya, jujur, ya, bukan saya tidak mengikuti aturan, tapi kalau saya untuk cuci tangan itu, karena kita, saya lebih memilih untuk mencuci tangan menggunakan bahan-bahan alami, gitu, loh. Bahan-bahan alami seperti, ya, mungkin cuka, cuka apel, mungkin, atau cara-cara probiotik, atau mungkin cara-cara lain yang tidak akhirnya menyebabkan kuman-kuman. Kan ada kuman sini semua, nih. Kalau kita terus menerus cuci, ya, sekali-sekali silakan, tapi terus menerus, ya, sehingga akhirnya tubuh kita itu overhygiene. Overhygiene itu terlalu, ijinitasnya terlaluan, itu nggak bagus. Dan itu ada studinya. Anak-anak di Harvard, pernah dilakukan studi, saya ingat, saya waktu, saya pernah lihat videonya, itu ternyata yang overhygiene, yang terlalu bersih, ya, itu ternyata nggak sehat. Kenapa? Karena dalam bagian tubuh kita ini ada kuman semua, ada kuman-kuman yang memang sudah diciptakan Allah untuk hidup di sana. Ya, jadi kalau kita terlalu berlebihan memusuhi mereka, mereka juga akan, ibarat kata, menyerang balik, gitu, kan. Ya, jadi kalau sudah memahami ini, maka kita ambil celahnya di mana, yang kita bisa kuatkan mereka, dan itulah dikenal sebagai probiotik, ya, bakteri-bakteri yang nanti bisa meningkatkan sistem imun kita. Ya, banyak sebenarnya, ya, jenis-jenis probiotik itu. Ya, kalau makanannya mungkin Bapak-Ibu sudah tahu lah, Indonesia punya tempe, ada tape, ya, apalagi itu ya. Pokoknya makanan-makanan yang sifatnya di, dipermentasikan, ya, menggunakan ragi. Ya, kalau mungkin luar negeri ada miso, ada kimchi, ada macam-macam tuh. Ya, seperti itu. Jadi, kalau sudah ngerti konsep ini, maka insya Allah akan mudah sekali. Kita menjaga kesehatan keluarga, dan ternyata memang kalau tadi bicara tentang kebahagiaan, nah, gitu kan, ada ibu sehat, keluarga bahagia. Bahwa ternyata 80% sistem atau mungkin hormon kebahagiaan kita itu memang dibuatnya di pencernaan. Ya, jadi kalau di usus kita itu tidak banyak asupan makanan kepada mereka, maka orangnya juga bisa akan bermasalah moodnya. Ya, baperan mungkin kalau bahasa kita zaman sekarang. Jadi, Masya Allah, berusaha kalian, apa tuh namanya, hal-hal seperti ini ya, kalau kita fahami ya, kalau kita kerapkan, sebenarnya sadar tidak sadar, ya, sadar tidak sadar, tubuh kita tuh akan meninggalkan imunitasnya. Apalagi ditambah dengan tidak mengkonsumsi yang tidak sehat, atau tidak perlu buat tubuh kita. Ya, contohnya apa? Ya, misalkan tepung-tepungan, minyak-minyakan, ya, mungkin ibu-ibu perlu beralih juga di rumah ya, untuk me, kalau memang pengen tetap goreng-goreng gitu ya, kan sekarang sudah banyak tuh yang jual minyak kelapa, ya, minyak kelapa goreng ya, coconut cooking oil gitu, sehingga saya, ya, atau mungkin, kalau memang sukanya, apa tuh namanya, apa ya, nah, tetap pengen makan nasi, misalkan ya carilah beras-beras atau nasi, atau ya beras terutama yang tidak memberatkan badan, kayak beras coklat, beras merah, beras hitam, ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.